seakan-akan Allah ingin memberikan gambaran hey, saya pemilik cahaya saya sumbernya, saya spesial saya pionirnya, dan saya akan berjanji siapa yang mendekat kepada saya untuk mendapatkan cahaya ini, maka saya akan angkat nerajat dari sisi saya, saya akan angkat kehidupannya di muka bumi bila anda punya masalah, saya angkat masalahnya bila anda ingin rizki, saya turunkan kepada anda saya berikan, saya pancarkan, saya angkat nerajat anda dari sebelumnya, bila anda mendekat kepada saya dengan ibadah, saya angkat status anda sampai dengan kelangit kata Allah Allah lah sumber hakiki dan semua cahaya-cahaya yang dipancarkan sampai dengan ke semesta, langit dan bumi sumber cahaya Allah Allah Nour Samawati Allahu Akbar di sini Allahnya pakai rafa' Mubtada sudah masuk ke dramatikal sudah masuk ke dramatikal awas hati-hati, karena jarang dibahas anda perlu kumpulkan dulu yang Rabbul Qur'ana, Darwishi, beberapa turunan yang lain perhatikan baik-baik kita, kalau dulu para ulama ingin menafsirkan dia yang Rabb dulu yang Rabb itu membahas dari sisi kaedahnya dulu kaedah bahasanya begini, begini, begini dari kaedah bahasa muncul makna itu nanti ilmu nahu namanya ilmu nahu itu beda harakat, bisa beda makna ya, saya ulang beda harakat, beda makna anda baca Allah, Allah, Allah maknanya lain ya, sekarang lihat baik-baik Allah Allah nurus samawati wal ar Allahnya disini Mubtada ilmu nahu nya dulu ini Mubtada alamatnya rafa' sifatnya ma'rifah khabarnya ini awas khabarnya kemudian mudaf masuk ke mudaf ilih dua tahan sebentar tahan pasti belum saya terangkan ya, belum saya sebutkan lihat Mubtada itu Mubtada kalau dalam ilmu nahu saja dipahami secara nahu maka ini menunjukkan setiap kalimat di awal kata disebut Mubtada sesuatu yang awal tapi kalau anda baca pakai ilmu balagah hati-hati pakai ilmu balagah tidak disebutkan sesuatu dengan makna Mubtada kecuali menunjuk pada pionir dari segala sesuatu pionir tidak ada yang mendahului ini asalnya di seakan-akan Allah ingin katakan hey saya lah sumbernya saya pionirnya gak ada selain saya saya sumber cahaya saya yang paling awal mendapati itu yang paling akhir menemilikinya tidak ada yang punya seperti saya jelas Allah kemudian menggunakan ma'rifat dan ma'rifat itu ingat sesuatu kalau sudah pakai ma'rifat menunjukkan sesuatu yang khusus lawannya nakirah masih umum nakirah umum gak jelas ma'rifat khusus seakan-akan Allah ingin katakan hey yang saya maksudkan cahaya ini cahaya yang khusus hanya saya yang punya yang lain tidak jadi kalau anda ingin mendapatkan itu maka anda harus mendekat kepada saya kata Allah saya ulang ma'rifat menunjuk pada sesuatu yang khusus diantara cirinya dalam ilmu nahu misalnya gunakan aliflam kolamun kolamun spena pulpen spidol al kolam pakai aliflam yang ini bukan yang lain khusus mindilun tisu al mindil yang ini bukan yang lain kubun misalnya dua al-kub yang ini bukan yang lain kitabun buku al-kitab yang ini bukan yang lain masjidun masjid banyak al-azhar al-ihsan al-ikhlas dan lain sebagainya al-masjid yang ini besok saya pengen pergi ke masjid yang itu bukan yang lain pakai aliflam tapi perhatikan dalam kalimat Allah semua khurufnya itu ma'rifat saya ulang ya biasanya kalau anda memberikan satu bentuk yang khusus tambahkan aliflam maka jadi khusus tapi kalimat Allah istimewa semua khurufnya ma'rifat kalaupun dibuang setiap khurufnya akan menunjuk pada zat yang sama makhluk tidak misal adi tahu yang ini bukan yang lain adi banyak ada adi bing selamat ada adi ini adi itu adi hidayat banyak ya untuk membedakannya apa tambahkan hidayat wah masih ada yang lain adi hidayat tambahkan depannya ustad ada yang lain juga tambahkan yang lain supaya mirip ciri-cirinya bisa tambahkan ini tambahkan itu supaya sesuai dengan dia tapi begitu dihilangkan bagian dari kalimat bahkan hurufnya maka bergeser namanya nanya bisa tidak sama lihat baik-baik adi buang kemudian aknya jadi apa di buang d nya jadi apa saya juga gak enak bacanya di baik setiap dibuang dibuang jadi apa tidak ada sama sekali saya pernah jelaskan kepada anda Allah berbeda saking spesialnya namanya setiap hurufnya dibuang tetap menunjuk kepada zat yang sama Allah buang kemudian hamzah wassalnya alifnya jadi apa masih menunjuk pada nama yang sama buang lamnya satu menunjuk kepada Allah buang lamnya lagi satu ada hu singkatan dari hua karena kalau anda baca hua kemudian maka huanya tidak bunyi Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 255 ayat kursi Allahu la ilaha illa huwa l-hayul qayyum berarti di hua wakaf maka huanya gak bunyi karena hukum wakaf itu tidak membunyikan harakat di akhirnya tidak bunyi bismillahirrahmanirrahim mati padahal harakat akhirnya i mi gak ada orang seberdu-berdunya baca basmala i nya bunyi bismillahirrahmanirrahim enggak ada pasti mati waknya gak bunyi waknya gak bunyi wak begini mati waknya siapa itu hua tanya lagi hua itu siapa kembalikan ke surah al-ikhlas kul katakan hua yang disebut dengan hua itu Allahu ahad Allah lagi buang semuanya gak kelihatan tetap ma'rifah kalau gak kelihatan disebut dengan gaib jin gak kelihatan disebut mahluk gaib malaikat gak kelihatan disebut dengan gaib Allah gak nampak dalam pandangan maka Allah menyebut ininya gaib dan gimana dalilnya ustaz al-baqarah ya tiga al-lazina yu'minuna bir gaib maka itulah yang disebut dengan terkumpul mujammah fi kulli al-safil ma'rifah fi dhaatillahi subhanahu wa ta'ala maka pada penamaan Allah itu terkumpul semua sifat yang khusus seakan-akan Allah ingin katakan lihat baik-baik Allahu nurus samawati wal hey kata Allah perhatikan yang punya cahaya itu sumbernya cuma saya saya ini spesial beda dengan yang lain semua terkumpul pada saya tidak akan sama dengan yang lain tidak akan berkurang cahaya dari saya dan sifatnya bubta kalau anda mendapatkan apa yang kemudian saya berikan kepada anda maka anda akan jadi pionir dalam setiap bidang kehidupan anda yang paling hebat rafa rafa ini alamatnya rafa tandanya disebut bombah di ilmu tajwid disebut bombah bombah tun di irab di kaedah bahasa arab bombah itu menempati posisi rafa wajah-wajah minta tolong tolong terangkan ustaz apa itu bombah tolong terangkan api itu rafa perhatikan baik-baik teman-teman sekalian rafa itu tandanya alamatnya posisinya posisi rafa bombah itu kemudian tanda yang menunjukkan makna rafanya apa itu rafa rafa itu secara bahasa sesuatu yang tinggi terangkat ketika nabi imrahim meninggikan kaabah fondasi fondasi kaabah yang hancur di masa nabi nuh anaih salam terkena banjir maka Allah memberitakan dengan kalimat rafa Quran surah kedua ayat 127 paling kiri sebelah atas wa idh yalfa'u imrahimul kawai'dan bin albayt rafa sesuatu yang terangkat tinggi sehingga kaabah itu dari fondasi naik lagi tinggi ketika anda datang ke majlis ilmu maka ketika baru hadir anda belajar diangkat derajatnya ditinggikan oleh Allah naik 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 imannya naik ilmunya naik maka kalimat itu ditunjukkan oleh Al-Quran yang kata rafa Quran surah ke-58 ayat ke-11 Yarf on-Rafa'a'u imrahimul allafid sehingga rafa' rafa' itu sesuatu yang terus naik 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 yarfa' naik kalau kalimatnya yarfa' dikembalikan kepada makna asal rafa' maka bukan sekedar dia menjadi fi'il ma'di tapi berbentuk tauqid sesuatu yang pasti kalau kalimat rafa, awas hati-hati bentuknya adalah bentuk pasten fi ilmadi, tidak pakai ya, tidak pakai a, tidak pakai nak di depannya, tidak juga menggunakan tak di depannya, maka ingat baik-baik jika disandarkan kepada Allah maka bentuknya sesuatu yang pasti perhatikan kalimatnya rafa, simbolkan dengan alamat ini disandingkan kepada Allah, dijelaskan dengan kata Nur, seakan-akan Allah ingin memberikan gambaran, hey, saya pemilik cahaya saya sumbernya, saya spesial saya pionirnya, dan saya akan berjanji, siapa yang mendekat kepada saya untuk mendapatkan cahaya ini, maka saya akan angkat nerajat dari sisi saya saya akan angkat kehidupannya di muka bumi bila anda punya masalah, saya angkat masalahnya bila anda ingin rezeki saya turunkan kepada anda, saya berikan, saya pancarkan saya angkat nerajat anda dari sebelumnya bila anda mendekat kepada saya dengan ibadah saya angkat status anda sampai dengan kelangit dan seterusnya, di seakan-akan kalimat ini, bukan sekedar ingin menegaskan cahaya itu punya Allah tapi seakan-akan ingin mengatakan bahwa jika anda mendekat kepada cahaya itu dan mendapatkan pantulannya, maka status anda akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala jelas? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati